Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Halwatun Nisa dalam Koran Banjar Channel Yang menyajikan informasi terkini terupdate dan teraktual Pemirsa berita kali ini datang dari Banjar Baru Tentang kebakaran hebat di pondok pesantren Al-Falah Banjar Baru Namun ditemukan kitab suci Al-Quran yang masih utuh Kebakaran hebat telah melanda pondok pesantren Al-Falah Di landasan Ulin, Kecamatan Liangangang, Kota Banjar Baru Pada Kamis Subuh 15 Juli 2021 Api diperkirakan mulai berkobar selepas sholat subuh Akibat kebakaran itu, 10 asrama putra beserta 6 ruang kelas habis terbakar api Ya jadi untuk AP 84843 sekali lah 17 Merajo 2 yu naik maraju di TKM Ya jadi untuk AP 84843 sekali lah 17 Merajo 2 yu naik maraju di TKM 17 Merajo 2 yu naik maraju di TKM Sudah di latihan mulai bala kerja, api tidak bisa dapat di blok. Tak hanya BPK dari Banjarbaru, BPK Martapura dan Banjarmasin turut ikut serta membantu. Masalahnya di lokasi kejadian, BPK sangat sulit mencari sumber air. Alat portable di lokasi tidak dapat difungsikan dan sumber air jauh dari lokasi. Api dapat padam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, namun BPK masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pendinginan. Berdasarkan pendataan pihak berwenang, bangunan yang terbakar berjumlah 28 bangunan, termasuk kamar tidur untuk 200 santri turut ikut hangus. Menurut lurah landasan Ulin Tengah, Muhammad Anwar, api berkobar dikarenakan konsleting listrik arus pendek dari ruangan aula. Kemudian menyebar kebangunan tingkat 2, serta menjalar ke 28 bangunan lainnya. Pemisah meski kebakaran terjadi di pondok pesantren Al-Falah dan membakar sejumlah bangunan. Namun sebagian kitab suci Al-Quran yang tidak sempat diselamatkan di asrama putra justru masih utuh. Para santri pondok pesantren Al-Falah yang tengah mengumpulkan puing-puing kebakaran sempat terperanjat. Karena mereka menemukan sebagian kitab suci Al-Quran yang tersimpan di dalam asrama masih utuh. Peristiwa itu disaksikan para santri ketika mereka mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan dari reruntuhan. Al-Quran yang ditemukan hanya terbakar pada bagian sampulnya saja. Inilah yang membuat santri dan warga sekitar yang menyaksikan menjadi takjub. Padahal jelas buku-buku yang lain hangus terbakar. Kata seorang santri Febrianur kepada koranbanjar.net Pemirsa, demikian tadi informasi terkini yang ada di seputar kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Koran Banjar Channel. Saya Haluten Nisa, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.